Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita kan gak inginnya ada kekacauan, ada kerusuhan, ada percekcokan. Kita gak ingin. Kenapa? Karena mengganggu pada tetangga. Ketemuan kemarin itu gimana, Pak? Ya, betul. Sekarang, ya, sekarang tombol dada, sekarang tinggal tekan tombol sekarang. Ya, saya masih maksudnya, Pak. Kalau saya butuh bantuan, itu apa? Orang bersiap. Untuk menghindari konflik seperti itu, Pak. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita kan gak inginnya ada kekacauan. Ada kerusuhan, ada apa ya, ada percekcokan. Kita gak ingin. Kenapa? Karena mengganggu pada tetangga. Jadi, sesuatu yang kalau sudah dek lho, ya kita bawa karena hukum. Itu langkahnya. Itu inisiatif dari Pak Haji atau dari pengacara mungkin yang meminta bantuan sendiri? Oh, pengacara dan keamanan setempat. Oh, gitu. Pengacara dan keamanan setempat. Kalau ada apa-apa, Pak Haji, supaya jangan terganggu lingkungan, segala macam. Ini kontak nomor saya, telepon saya. Ada yang stand-by mungkin di berapa petugas? Pokoknya ada lah. Ada ya. Menjagaan gala juga ya, Pak Haji. Itu Pak, stand-by 24 jam, Pak Haji. Nah, itu yang pihak keamanan yang lebih tahu. Kondisi dan situasi tentu pihak keamanan. Otomatis jadi merasa lebih aman gitu, Pak Haji. Setelah dipantau, istilahnya seperti itu oleh petugas, jadi lebih mudah aksesnya ke petugas juga jadi lebih aman. Saya sih sebenarnya merasa aman-aman saja ya, karena tidak ada masalah. Kenapa? Karena keamanan di sana itu, apa saja dia turun cepat. Cuma kadang-kadang kan kalau takutnya dia tidak tahu, kan gitu ya. Kalau keamanan di sana itu, dia tahu dia, wah ini yaudah. Di sana cepat keamanan, keamanan cepat turun. Di situ aman, di situ aman sebenarnya. Sampai kapan kejagaannya, Pak Haji? Kita akan, penjagaan itu alam-alam sampai kapan ya, tentu pihak orang hukum yang lebih tahu. Kondisi dan situasi tentu pihak keamanan yang lebih tahu. Namun, kita akan sampai sidang ini ya. Kalau sudah sedih saya sidang, sudah putus sidang. Insya Allah mudah-mudahan. Soalan ini, kalau tidak bisa damai sebelum sudah saya sidang, mudah-mudahan sampai sidang. Boleh ditegaskan lagi, Pak Haji. Kalau petugas keamanan itu juga, segedar untuk mengantisipasi permasalahan, bukan untuk menghalangi Pak Dodi seperti itu ya, Pak Haji tentunya ya. Ya, mengantisipasi agar jangan terjadi deklok. Agar jangan terjadi percek-cekpahan. Jadi kita hanya ingin mengamankan. Artinya tiap keamanan hanya ingin agar jangan terjadi... Menengahkan ya, Pak Haji. Menengahkan. Menengahkan, menengahkan. Tiap keamanannya, menengahkan. Supaya tidak terjadi kayak yang kemarin ya, Pak Haji langsung berat-tiba-tiba. Ya, kemarin kan... Itu seharusnya enggak seperti itu. Seharusnya saya di kontak. Atau pamanannya dia datang dua, tiga, karena itu perlu banyak menurut saya. Dan itu, saya memberi laporan kepada pihak-pihak yang berwenang, kepada pihak-pihak yang berwajib bahwa orang datang. Selamat menikmati. Terima kasih.